Intro Selamat berjumpa dan salam sejahtera untuk kita semua Kali ini bersama saya Suster Desi Derya Sitorus KM Akan membagikan sebuah renungan Mengenai Mutiara Kehidupan Yang saya kutip dari Injil Rukas bab 12 Ayat 13 sampai 23 Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Ketika kita bertanya Apa yang menjadi makna kehidupan kita Masing-masing kita punya pengalaman Yang menjadi jawaban Atas diri kita masing-masing untuk pertanyaan itu Tetapi saya sendiri boleh mengatakan Bukan seberapa lamanya waktu yang kita habiskan Untuk memperoleh makna hidup Makna hidup dapat kita temukan Dari seberapa banyaknya pengalaman berharga Yang telah kita lakukan Untuk mengisi hari-hari hidup kita itu Inilah ajakan Yesus Kristus dalam Injil Saat ini Dimana Yesus mengajak kita Untuk bijak menentukan dan memilih Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita Injil ini diawali Dengan permintaan seseorang kepada Yesus yang mengatakan Tuhan suruhlah saudaraku untuk berbagi warisan denganku Warisan disini dapat kita artikan Sebagai harta, kemapanan, kedudukan kita dalam suatu pekerjaan Ataupun kemampuan dalam diri kita Yang menjamin kesejahteraan hidup kita Hari ini dan kedepannya Nah Lalu jawab Yesus kepada seorang yang Bertanya tadi Yesus mengatakan Berhati-hati dan waspadalah terhadap ketamakan Karena sesungguhnya Kebahagiaan hidup Tidak tergantung Atas apa yang kita miliki Atau apapun yang kita peroleh dari dunia ini Disini Yesus mengajak kita Untuk selalu bijak menentukan Apa yang paling berharga Yang seharusnya kita miliki Untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri Lalu Yesus mengutarakan Satu perumpamaan lagi Tentang seorang kaya Yang memiliki Hasil ladang melimpah Namun dia tidak tahu Hendak dikemanakan semua hasilnya itu Maka dia memutuskan Untuk membangun sebuah lumbung yang besar Untuk ia meninggun hasil tanahnya itu Dengan harapan Itu akan menjamin kehidupannya Untuk kedepannya Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Sering kita kurang kritis Untuk tahu membedakan Mana yang menjadi keinginan Mana kebutuhan kita Setiap harinya Walaupun keinginan dengan kebutuhan itu Sama-sama perlu Dan dirindukan untuk kita munculkan Kalau saya boleh mengatakan Saya mengertikan keinginan Sebagai suatu hasrat dalam diri Untuk mencapai Apa yang kita rasa memuaskan Dan menyenangkan hati kita Sebuah kerinduan Yang melulu Untuk diwujud nyatakan Nah Disinilah kita perlu maspada Kerinduan itu Maaf maksud saya Keinginan itu Selalu bersifat Memugah hati dan menyenangkan Perlu kita ingat Segala sesuatu yang sifatnya menyenangkan Tidak ada yang menetap Hanya sesaat Dan mungkin akan berlalu Sebab kesenangan itu Hanyalah ekspresi Dari hati yang gembira Saudara-saudara yang terkasih Masih dalam situasi pandemi Covid-19 Yang masih mewabah Bahkan di negara kita ini Tentu membawa Banyak sekali perubahan Membawa dampak Yang macam-macam pengaruhnya Dalam kehidupan kita Memberi warna Dalam kehidupan kita Bahkan sampai di daerah-daerah kita Mewarnai daerah kita Sampai ada yang menjadi Jona merah Jona hijau Jona kuning Bahkan zona hitam Dan sebagainya Membawa banyak kegerisahan Dan dampak Yang bisa kita lihat Perubahannya Sampai saat ini PHK secara terhormat Karena perusahaan Tidak lagi beroperasi Harga pasar yang semakin meningkat Dan gaya hidup yang Gaya hidup masyarakat Yang semakin berubah Mulai dari persaingan Untuk memperoleh masker Sanitizer dan sebagainya Sampai kini Sampai kini pada persaingan Untuk membangun taman rumah Yang lebih indah Daripada tetangga sebelah Saudara-saudara yang terkasih Banyak kegiatan yang kita lakukan Hanya untuk menyenangkan Dan mengisi waktu-waktu yang ruang Perlu kritis dalam hal ini Untuk kita membedakan Mana keinginan Mana yang menjadi kebutuhan Syukur kalau kita tahu Manfaat yang kita kerjakan itu Adalah positif Saudara-saudara yang terkasih Pandemi COVID-19 ini Sungguh membawa banyak perubahan Dalam dinamika kehidupan kita sekarang Semua sempat canggih Dan bisa diatur Dalam ponsel pintar Bernama android Dan sebagainya Sekarang orang menjadi serba tenang Dan tidak lagi khawatir Dengan pertanyaan Bagaimana ke depannya Semua bisa dijanggap Dan dijalankan Dalam ponsel pintar itu Ponsel pintar yang tidak mengenal Lapisan usia Atau kalangan masyarakat pun Bahkan menjadi kebutuhan pokok sekarang Dimana dengan ponsel pintar itu Kehidupan kita bisa diatur dengan mudah Tidak mengenal usia Mulai dari anak-anak Anak-anak belita yang bahkan Baru bisa menggerakkan jari-jarinya Sampai kepada orang tua yang bahkan sudah Kaku untuk menggerakkan jari-jarinya Artinya semua usia Membutuhkan ponsel pintar itu Untuk mempermudah Segala pekerjaan mereka Tidak memandang status sosial Bahkan dampaknya Bisa kita lihat Dalam gereja kita Masa ini Awam Imam Para biarawan Biarawat pun Lalu menyisakan pertanyaan Bagaimana generasi gereja Di masa mendatang Yang sekarang ini Sedang hidup di dunia maya Saudara-saudaraku yang terkasih Dalam Kristus Harta Dan segala kekayaan yang kita miliki Merupakan anugerah Dan pemberian Tuhan Secara cuma-cuma Tetapi celakalah kita Andai kata kita Tidak tahu memanfaatkannya dengan benar Timbunan harta yang kita buat Akan menjadi benteng Untuk diri kita sendiri Untuk menutup segala kemungkinan Yang membutakan kita Untuk melihat keadaan orang lain Kita menjadi tidak mampu melihat Apa kekurangan orang lain Apa kebutuhan orang lain Karena di hadapan kita Segala sesuatu sudah menyenangkan Dan kita merasa sudah cukup Akhirnya kita menjadi terbatas Untuk sekedar berbagi Jangankan berbagi Kita akan berpikir Jangan-jangan ini pun tidak cukup Untuk saya Bagaimana mau berbagi Saudara-saudariku yang terkasih Injil Yesus Kristus hari ini Sungguh ingin mengingatkan kita Apa yang menjadi anugerah kita itu Dan apa yang akan kita lakukan Untuk itu semua Nikmatilah dan syukurilah Pemberian Tuhan itu Hanya orang yang mampu bersyukur Yang tahu Bahwa anugerah yang ia terima itu adalah Cuma-cuma dari Tuhan Hanya ketika kita mampu bersyukur Kita menyadari bahwa segala sesuatunya itu adalah Pemberian Tuhan Nah ketika kita mampu menyadari bahwa segala sesuatu adalah Pemberian Tuhan Apa sebabnya kita khawatir akan kekurangan di hari esok Bukankah Tuhan akan menyediakan segala sesuatu Yang menjadi kebutuhan ciptaannya Isilah hari-hari hidup kita yang sementara ini Dengan hal-hal yang bermakna Bagi saya Dan sesama di sekitar saya Berilah derma kepada mereka Yang membutuhkan Karena semua kita adalah ciptaan Tuhan Dan tanda kehadiran Tuhan mesin-mesin Tuhan hadir dalam diri setiap orang Maka Dengan melayani sesama Kita juga telah ambil bagian untuk melayani Tuhan Semoga Injil Kristus yang saya bagikan kali ini Dapat menginspirasi Dan semoga kita tetap teguh dalam iman Dalam situasi apapun Bijaklah menentukan Dan menentukan Bijaklah menentukan Apa yang menjadi anugerah Yang Anda terima Untuk apa itu semua Itulah Artinya kita mampu mensyukur Pemberian Tuhan Semoga Tuhan mencukupkan Segala apa yang menjadi keuntuhan kita Karena Yesus berpesan Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang kamu makan Kamu minum Kamu pakai Ia akan mencukupkan segala sesuatunya Jika kita mampu bersyukur kepadanya Dan tetap berpasrah kepadanya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih